Saudara kita ke informasi lainnya, orang tua bocah 12 tahun yang tewas dibunuh usai pulang mengaji, tak kuasa menahan tangisnya saat bertemu pelaku di Pores Cimahi, Jawa Barat. Tersangka Rizaldi Anugrah Gumilar, seorang juru parkir liar berdalih nekat untuk memiliki ponsel korban. Dengan langkah tertati-tati, Rizaldi Anugrah Gumilar, tersangka pembunuhan putri Sakila Bocah kelas 6 SD, dihadirkan dalam rilis di Mapol, Pores Cimahi. Keluarga termasuk orang tua korban yang hadir dalam kesempatan itu tak kuasa menahan tangis. Polisi menyatakan motif dibalik peristiwa berdarah ini di latar belakangi pembunuhan berencana, tersangka berniat mencuri ponsel korban. Tersangka yang kesariannya sebagai juru parkir liar ini melancarkan aksi kejahatan karena malu diejek temannya gara-gara tidak memiliki ponsel. Tersangka ingin meminjam HP dari temannya, saudara G. Namun oleh temannya tersebut, diledek bahwa kamu ini sudah tahun 2022, masih belum juga punya HP. Desaah dong. Nah ini akhirnya membuat tersangka merasa sakit hati dan juga berliat untuk mencari HP. Tapi dengan cara yang tidak benar. Sementara keluarga korban berharap tersangka Rizal dijatuhi hukuman yang setimpal. Saya ayahnya, alhamdulillah, beragami, pelakunya sudah tertangkap. Saya diri doa ikhlas dan sudah menjadi takdir. Anak saya, dipandung Allah SWT, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada anak siapapun, kepada siapapun yang dialami kami. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tanggal 19 Oktober lalu, Putri Sakila, bocah 12 tahun bersama seorang temannya, usai mengaji, terekam kamera CCTV. Tak lama berselang tampak seorang pria bertopi dengan kaos putih menepikan sepeda motornya. Dalam hitungan detik, pria tak dikenal itu berlari menuju motornya dan meninggalkan lokasi. Diduga saat itulah korban warga Keluran Ciberem, kota Cimai. Dia niaya terduga pelaku menggunakan sebila senjata tajam. Korban Putri Sakila yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit pada 19 Oktober 2022 malam. Bocah nasi itu menjadi korban penganiayaan dengan luka di punggung dalam perjalanan pulang usai mengaji. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi, Jawa Barat. Sub indo by broth3rmax